Pemirsa kebakaran hebat melanda rumah berlantai 2 di Ngawi. Kobaran api dengan cepat membakar seisi rumah. Banyaknya pintu yang terkunci menyulitkan pergerakan tim pemadam kebakaran dalam memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran mengalami kendala untuk mengakses lantai 2 rumah milik Suparta 63 tahun di Desa Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Api telah membakar ke seluruh ruang. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari rumah bagian belakang hingga diikuti dengan suara ledakan. Dibantu warga, penghuni rumah yang panik berusaha mengevakuasi harta bendanya keluar rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Tiga unit mobil memadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten setempat dikerahkan hingga hampir 2 jam baru berhasil dipadamkan. Nah itu kunci di Jepang itu terkunci saat itu mungkin dia menganggap api kecil. Terus langsung dia menganggap sendiri tak dobrak itu ke Jepang. Akhirnya usahanya keluar buka kunci mobil semuanya satu warga. Barang-barang berhasil ya? Akhirnya warga sama lindungan sama jasa. Mengeluarkan barang-barang gitu ya? Ya mengeluarkan barang-barang gitu ya? Kalau pemilik rumah, selamat? Panik saja. Yang punya yang suja, tidak bisa berpikir lagi. Ya kesulitannya jelas aset masuknya susah. Juga rumahnya kan tiga dua. Kita sampai pecahin kaca tiga dua karena rumah terkunci. Kendalanya banyak sekali. Aset masuk, aset masuk ke rumah terlalu sempit. Di belakang juga ada sebuah ruang yang agak tingkat. Tapi kita pun bisa masuk. Tidak ada korban jiwa dari rumah? Akhirnya tidak ada. Untuk berugas pemadam, pernah masuk ke dalam rumah itu kesulitan karena pintu terkunci. Sehingga terpaksa pemadam memecah kaca. Kaca tadi berdela itu supaya bisa masuk ke dalam rumah untuk bisa menganggapkan api yang di dalamnya. Karena rumahnya tersebut adalah rumah tingkat. Rumah tingkat itu. Tidak ada korban jiwa tapi Anda? Alhamdulillah, sementara korban jiwa nihil tidak ada. Untuk kerugian, belum bisa kita taksikan berapa-apa pun. Polisi yang datang ke lokasi meminta keterangan warga dan pemilik rumah. Dugaan awal kebakaran terjadi akibat korsetting listrik. Belum diketahui jumlah kerugian material dalam kebakaran tersebut. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.